Hei Tongkok Jilid 30 Bukan main repotnya Ichi Yesin Kang, ia ibuk dan mendongkol dengan berbareng. Ia mau berlaku nekat, siapa tahu, ia kalah desak. Ia pun bingung, karena ia tahu, sekarang ia tak punya kesempatan akan berkelit. Tapi untuk tolong diri, ia paksa tancapkan pedangnya ke tanah, dengan kedua kakinya ia angkat, akan lompat ke kiri. Hanya, karena ia bikin tangkisan atau jagaan secara demikian, ia tidak bisa cegah yang tombak musuh kembali mengenai pedangnya, yang kena ke bangkol. Mau atau tidak, In Ye Uliang terpaksa putar tubuhnya akan hadapi lawannya. Pengemis tua, Cho Akut Chiomu benar-benar lihai, ia akui, aku LN Ye Uliang menyerah kalah, hanya urusan dari Ban Chie San Chung. Ia belum mengucap habis, ketika Pian Siu Hao dengan mencelatkan diri telah loncat, akan cabut pedang yang masih menancap di tanah. Seraya berkata, In Loosu, menang atau kalah dalam pertempuran, ada perkara biasa. Sekarang jangan kau banyak bicara dahulu. Pertempuran di Hai Tongkok ini belum sampai di akhirnya, semua-semua ada jadi tanggung jawab dari aku, si orang Siu Pian. Loosu, silakan kau beristirahat dulu. Tanda petik. Tindakannya Pian Siu Hao ini ada satu pertolongan bagi In Ye Uliang. Ia sebenarnya mau mengaku kalah dan bersedia akan berpura-pura pergi ke kampung si pengemis, akan betulipelita pusaka, di sana secara nekat. Ia hendak menyerang pula secara mati-matian. Tapi pikiran itu ia batalkan. Kalau begitu, Pian Pangcu, baiklah, aku akan turut perkataan kau, ia kata. Ia sambuti pedangnya dan lantas undurkan diri. Ang Tiu jadi mendongkol yang Pian Siu Hao rintangi pertempurannya secara demikian macam, ia merasa sangat tidak puas. Pian Pangcu, kau ada terlalu takabur, ia kata pada ketua dari Kang San Pang. Kau cuma ada kepala dari salah satu rombongan nelayan di Hujun Kang, bagaimana di sini kau berani tanggung segala apa? Apa? Kau anggap satu jiwamu ada cukup menjadi tanggungan? Bukannya aku si orang siang tidak memandang matu padamu, tetapi aku anggap kau tidak pantas buat jadi si penanggung jawab. Kalau kau anggap urusannya si orang siin ada dalam tanggung jawab kau, aku minta kau jangan tunggu beresnya urusan di hai tongkok ini, mari kau ajak si orang siin itu ke dalam kampungku, guna ia perbaiki kekeliruannya. Tentang urusan di sini, kau jangan khawatir, semua elo osuhu tentulah akan memikul pertanggungan, sedang yang pergi cuma kita semua pengemis kau percaya. Aku, asal Indie Uliang perbaiki kesalahannya, segala apa bisa dibereskan dengan damai. Pian Siu Hao Ogusar mendengar ucapan keras itu. Pengemis tua, kau terlalu menghina ia menegur. Dengan nyaring. Apakah Ban Cie San Cung ada laksana kedung naga dan gua harimau maka aku si orang si Pian takut pergi ke sana? Sekarang juga aku bisa iringi kau. Ang Tiu geser tombaknya pada tangan kiri. Baik, Pian Pangcu, mari kita pergi ia kata. Indie Uliang tidak bisa saksikan itu kejadian di hadapan matanya dengan berdiam saja, meskipun ia ada satu pecundang, lama lu yang Pian Siu Hao omesti menanggung jawab seluruhnya. Maka ia maju sambil lompat jauh seraya terus tuding si pengemis tua. Orang Siang, kau tidak kenal artinya pergaulan kita kaum Kangu Uia menegur. Indie Uliang telah kalah di tanganmu, itu sudah berarti muka terang sekali bagi kau, kenapa sekarang kau bertindak begini mendesak? Bukankah aku belum engkat kaki dari selat ini? Urusan di Ban Chie San Chung itu, aku akan bertanggung jawab, maka kenapa kau berlaku begini tidak pakai aturan sopan santun? Ang Tiu, jangan kau gerta aku dengan namanya Kiong Keepang. Kau ada orang Kiong Keepang, kau pandang aturan kau keras sekali, agung sebagai gunung taisan, tetapi aku orang luar, aku tak menghargai sedikit juga, aku pandang itu enteng seperti bulu kerbau. Jangan kata baru aku geser pelita pusaka, meski aku bikin ludas Ban Chie San Chung, aku bersedia buat menanggung jawab, paling juga kau bisa bakar tubuhku sampai jadi abu. Tapi, halnya Pian Pang Chu ada lainlah ada ketua di sini, sudah seharusnya kalau ia hendak lindungi kawan-kawannya. Sekarang begini, pengemis tua, meski Ban Chie San Chung ada sebagai kantor neraka, aku nanti pergi ke sana. Ang Tiu tertawa menghina. Bagus, orang Sien. Kau mau tanggung jawab, dengan begitu kau tidak usah rembet-rembet si orang Sipian. Sekarang hayo kita orang pergi ke kampungku. Tapi Tia Tong Leong Pian Siu Hao, si naga besi, tidak mau mengerti. Ang Tiu, kau benar ada terlalu jumawa ia berseru. Di dalam Hai Tongko ini, kau tidak diijankan terlalu banyak tingkah. Apa selicu hainya Lian Ho An Cho Akut Cio? Apa kau sangka aku si orang Sipian tak sanggup layani senjata kau itu? Mari, pengemis tua, mari, aku ingin belajar kenal sama senjatamu itu. Tanda petik. Itu waktu dari deretan barat ada berbangkit satu orang, yang terus loncat di antara mereka yang sedang adu bicara. Tian Pang Chu, benar-benar lucu kata ia, ialah Tin San Kang Siu C.E. Cho An. Di sini ada Hai Tongkok, kita ada punya urusan kita sendiri, maka sudah seharusnya, segala urusan perseorangan dari pihak mana saja, mesti ditaruh di samping. Tapi sekarang, kenapa justru itu yang diributkan? Kita orang mau bikin piyebu, di sini telah berkumpul banyak ahli silat ternama, ketika ini sebenarnya sukar untuk dicari, maka ketika ini, jangan kita sia-siakan. Ini Ang Su Hu mau bereskan urusan Ben Cie San Cung, ia seperti mau rusaki atau batalkan urusan kita, aku anggap ia ada terlalu tak memandang persahabatan. Maka, Ang Su Hu, ia teruskan pada si pengemis tua sendiri, aku Siao C.E. Cho An. Menjadi ingin campur urusan ini Su Hu, aku minta urusan Kasama In Lo O Su, atau lebih benar urusan Ben Cie San Cung, dikesampingkan dulu, itu boleh diurus belakangan, sesudah piyebu selesai. Aku anggap, siapa yang menggercok, itu tandanya bahwa ia mau menjago sendiri dan hendak menindih pada kita orang, dari itu, kita jadi ingin ketahui, sampai di mana adanya kepandaian dari si tukang menggercok itu. Ang Tiu bersenyum mewah. Aku tidak sangka, Siao Lo Su, kau telah pandang demikian tinggi pada aku si pengemis tua, dan kau telah namakan aku si tukang menggercok. Itu lali aku tidak sanggup terima. Siao Lo Su, nampaknya kau anggap aku ada keterlaluan, dengan begini, kau juga jadinya ada memandang enteng pada aturan kita dari Kiong ke Epang. Dengan anggapan berbedaan, kita orang sukar cari kecocokan. Apa Siao? Lo Su juga hendak bertanggung jawab bagi si orang siin itu. Bagaimana kau anggap perbuatannya si orang sipian, yang hendak menjagoi? Siao Lo Su, mari kita orang omong secara terus terang. Andai kata benar kau pun hendak bertanggung jawab, baiklah, aku bersedia akan iringi segala kehendak kau. Pengemis ini menantang, karena ia tak setujui sikapnya guru silat itu. Tong Lo Hie Jin Tan Cheng Po merasa tidak puas. Kelihatan orang bertindak semakin jauh pada pangkal pemberesan. Ia pun tahu Tinsan Kang Siao Chee Chuan ada liahai dan belum tentu Ang Tiu bisa menangkan padanya. Umpama si pengemis tua kena dikalahkan, maka orang Si Siao ini dengan sendirinya harus bertanggung jawab juga buat urusannya In Ye Uliang. Karena itu, ia lantas lompat, akan hampirkan mereka itu. Tian Pang Chu, ia kata pada tuan rumah pada siapa ia unjuk hormat. Kau ada jadi tuan rumah di Hai Tongkok ini, tolong kau mundur dahulu sebentar, karena itu urusan tak bisa beres dengan kau turut campur tahu. Kemudian ia menoleh pada Ang Tiu, akan berkata terus, Ang Suhau, urusan Ban Chie Sancung tidak bisa dibereskan berbareng, itu mesti diurus belakangan, sesudah selesai urusan Hai Tongkok ini. Aku Tan Cheng Po sudah sejak lama mendengar nama besar dari Tinsan Kang Siao We Lo Osuhu, dari itu, sesudah kita orang berkumpul di selat ini, Aku tidak boleh lewatkan ketika ini akan kita orang belajar kenal, dengan main-main untuk beberapa jurus. Jikalau kau hendak bereskan satu-satu urusan, Tan Lo Osuhu, aku bersedia akan dengar perkataan kau, kata Ang Tiu, yang bisa diajak bicara, cuma aku hendak kasih tahu, bukannya kita berkepala besar, sesudah urusan Hai Tongkok beres, lantas datang giliran urusan kita. Andai kata urusan kita tak dapat diselesaikan, aku pasti tak mau mengerti. Ang Suhau, aku mengerti, kata Siao Che E Chuan. Nah, mari kita bereskan urusan satu demi satu. Baik, Siao Lo Osuhu, sahut Ang Tiu. Sampai datang giliran kita. Ang Tiu lantas undurkan diri, maka In Ye Uliang Pu lantas ikut Pian Siu Hau O balik ke tempat mereka. Semua orang lantas pandang Siao Che E Chuan dan Tan Cengpo, yang dua-duanya ada orang-orang kenamaan dalam kalangan sungai Telaga. Cuma, dilihat dari dandanannya, Tan Cengpo kalah pamor, karena ia mirip dengan satu nelayan aki-aki, sedang di lain pihak, dandanan dari kaum Kiong Kie Pang ada lebih tak menarik hati lagi. Di sebelah Tong Lo Hie Jin Yang. Sederhana, ada Siao Che E Chuan yang pakai baju sutera, yang tubuhnya besar dan kekar, sedang mukanya ada merah dan keren. Tan Lo Osuhu, sudah lama aku dengar kau dan saudaramu berdua ada merupakan satu kaum tersendiri. Siao Che E Chuan kata, bahwa kau orang telah yakinkan seratus dua puluh jurus Kiao Ta Sina, maka itu di Hai Tongkok sini, aku minta Kasudi pertunjuki itu, supaya aku Siao Che E Chuan bisa dapat tambah pengalaman. Tan Cengpo bersenyum seraya angkat kedua tangannya. Siao Lo Osuhu, aku harap siapapun tidak usah puji siapa, ia berkata dengan sabar sekali. Benar aku jadi ketua dari Kiyushchehyekei tetapi tentang ilmu silat, pengetahuanku tidak berarti. Sekarang silakan Lo Osuhu mulai. Kita orang tidak bermusuhan, aku rasa kamu pakat kalau kita berjanji pertempuran sudah cukup andai kata salah satu ada yang ketua lebih dahulu. Tan Suhu Sahut Siao Che E Chuan, yang lantas bersiap. Tan Cengpo ada berpakaian dari cita kasar semua, kakinya tidak pakai kaos, cuma ketutup sama sepatu rumput. Ia bisa dibilang bertubuh kurus akan tetapi kedua lengannya berurat kasar. Ia mundur dua tindak, akan bersiap. Benar seperti katanya Siao Che E Chuan, Tong Lo Hie Jin sudah gunai tipu-tipu silat Kiyo Tasina yang terdiri dari 128 jurus, yang ia ciptakan dari dua rupa ilmu kimna dari dua golongan Siao Lim dan Butong, sedang lawannya gunai Lo Ohan Kun. Cepat sekali, kedua pihak sudah sama-sama perlihatkan kegesitan tubuh mereka, karena kalau tidak, siapa ayal, ia mesti menyerah lebih dahulu. Tan Cengpo bisa bergerak cepat laksana angin atau kilat, kecuali serang-serangan biasa, ia pun gunai totokan jari. Siao Che E Chuan punya Lo Ohan Kun ada warisan tulen dari Siao Lim Pei dan ia telah yakinkan itu buat beberapa puluh tahun, tidak heran kalau dengan itu, ia bisa layani ketua dari Kiyo Shihie Kei. Ini adalah salah satu warisan tipu silat pihak Siao Lim yang biasa diandalkan guna lindungi pamornya golongan. Selama dua puluh jurus, yang berlangsung dengan cepat, tetapi penuh dengan bahaya buat kedua pihak masing-masing, tandingan itu merupakan tandingan yang berimbang, baik untuk liahainya sesuatu serangan, maupun buat sehatnya sesuatu kelitan. Tan Cengpo menjadi kagum akan saksikan kepandayan orang, tadinya ia cuma dengar nama besar Tin San Kang, sekarang ia telah buktikan sendiri. Karena ini, ia berlaku semakin hati-hati. Juga Siao Che E Chuan mesti kagumi itu lawan, yang namanya, pantas ada kesohor, jadi tidak percuma orang malui ketua dari Kiyo Shihie Kei itu. Lekas juga, tiga puluh jurus sudah lewat. Penonton dari kedua pihak juga menjadi kagum. Mereka ketarik bukan main, hingga semua menonton. Dengan diam, meti mereka seperti tak berkesip. Segera juga kelihatan Tan Cengpo gunai tipu Jiao Po Po An Soan, atau tindakan menghitar, terputar-putar, untuk kelit satu serangan dari Siao Che E Chuan, ia sampai lompat jumpalitan. Karena ini, waktu kakinya menginjak tanah, ia berada di belakang lawan. Lantas dengan dua jari, dengan tangan yang diulur, ia menotok bebokongnya lawan itu. Siao Che E Chuan telah duga kemana musuh bakal turun, ia pun telah dengar sambaran angin, maka lekas-lekas ia majukan kaki kirinya ke samping, akan berbareng putar tubuh, akan hadapkan musuh, sedang tangannya yang kanan, dari bawah diangkat ke atas, dipakai mengganjal lengan kanan orang, yang menotok ia. Tan Cengpo angkat tinggi tangannya itu, tangan kanan, buat terus ditarik pulang. Dengan diangkat tinggi, tangan itu luput dari serangan lawan. Di lain pihak, sama cepatnya, tangan kirinya bergerak, menuju ke igam musuh yang jadi kosong. Untuk kelit tubuh, Che E Chuan geser kaki kirinya ke kanan, dari sini dengan mendadakan ia geraki kedua tangannya, akan ganjal dengan jepitan pada iga kanan dari lawannya, la telah gunai tipulai liong sin yao atau naga mas mengulet, ia telah gunai tenaga yang besar. Buru-buru Tan Cengpo pindahkan kaki kanannya ke belakang, terus ke kanan, tubuhnya ikut nyamping. Di sini ia bikin gerakan loncat ke depan, ke samping musuh. Itu ada tipu koai bong huang sin atau siluman ular naga jumpalitan, setelah itu, dengan kimeliong tam jiao, atau naga mas mengulur chang kerman, ia cari iga kanan orang. Siow Che E Chuan menghadapi bencana, karena kedua tangannya justru lagi dikeluarkan, maka lekas-lekas ia geser kaki kirinya ke depan terus nyamping ke kiri, kaki kanannya ikut dengan menjejak, dengan demikian, dengan satu loncatan sedikit, ia bisa hindarkan diri dari ancaman. Dan kapan tubuhnya telah terputar, ia kembali sudah hadapkan lawan, akan terus potong tangan kiri orang. Sekarang adalah Tan Cheng Po, yang hadapkan bahaya. Tapi ia tidak mau kalah sebatlah tidak tarik pulang tangannya itu, hanya sebaliknya, ia teruskan, akan tusuk dada orang. Maka siow Che E Chuan menjadi kaget, sebab percuma ia hajar tangan lawan kalau tangan itu nanti mengenai dadanya. Dari itu, sambil tarik, tubuhnya mundur sedikit, ia tolak tangan musuh itu, hingga nyimpang dari sasorannya. Demikian kedua pihak bertempur terus, sama-sama lihai dan gesit, sama-sama hebat sesuatu penyerangannya, siapa ayal dan kalah sebat, dialah yang bakal jatuh merek. Maka juga, dua-duanya sama-sama berlaku waspada, celi dan gesit, pikirannya bekerja. Segera juga datang satu serangan pada perut dari siow Che E Chuan, serangan dari dua tangan berbareng. Tin San Kang mundur sambil ciutkan perutnya itu, kaki kanannya pindah ke kanan, kaki kirinya terangkat, dan kapan kaki kiri itu diturunkan, tangan kirinya menyambar igam musuh. Dengan segera mendeek, Tan Cheng Po tolong dirinya kembali mereka saling serang, masih saja sama hebatnya. Sesudah pertandingan berjalan begitu jauh, Tan Cheng Po lantas tukar siasat. Ia mau mencoba. Dengan tiba-tiba, ia menyapu dengan kakinya, pada kedua kaki pihak lawan. Siow Che E Chuan terperanjat, ia lompat mundur, lima atau enam kaki jauhnya. Di luar sangkaan, Tong Lo Hie Jin merangsek, akan menyerang bebokong selagi lawan itu belum sempat putar tubuh. Untuk selamatkan dirinya, Che E Chuan berkelit dengan bongkoki tubuh, cenderung ke depan, lalu dengan kaki kiri pindah ke kiri, ia putar tubuhnya, tangan kirinya terus saja melakukan pembalasan. Ia mau potong tangan orang, yang arah bebokongnya. Kalau ia berhasil, tangan musuh mesti patah atau kehabisan tenaga. Tan Cheng Po tidak tarik pulang tangannya itu, tidak peduli bahaya ada mengancam hebat. Ia cuma menggeser sedikit, lantas dengan tangan itu juga, ia balas menyerang, pada tangan musuh yang baru saja dipakai menyerang tangannya itu. Tujuannya adalah nadi. Di sebelah itu, dengan kaki dimajukan, tangan yang kanan dipakai membangi menyerang iga musuh, hingga serangan maju dalam satu saat. Si O Che E Chuan menghadapi bahaya di dua jurusan, maka itu ia mesti berlaku nekat. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak mau loncat mundur. Ia justru mau uji kekuatan tangan kirinya atau tangannya, musuh. Dengan kumpul tenaga di lengan kiri, ia mau bentur tangan musuh, sedang tangan kanan, dipakai menangkis serangan pada iga. Serangan Tan Cheng Po ada serangan ujian, ia memancing aksi musuh, maka setelah lihat sikap musuh, mendadakan ia tarik pulang kedua tangannya, buat terus didekatkan satu sama lain buat dipakai menyerang pula, ke jurusan tubuh bagian atas. Si O Che E Chuan bisa duga sepak terjang lawan itu, ia mengerti yang ia bisa jatuh, tetapi ia pun penasaran, maka sekali ini, ia hendak lawan keras dengan keras, akan ketahui tenaga siapa ada terlebih besar, atau tangan siapa terlebih tangguh. Dalam sekejap saja, empat tangan telah kebentrok satu pada lain, begitu hebat, sampai dua-dua pihak mundur sendirinya, karena damparannya terlalu keras. Tan Cheng Po mundur dengan kaki kiri, kapan kaki ini menginjak tanah, tubuhnya lantas berdiri dengan tetap, sebab kaki kanannya telah bantu menahan. Si O Che E Chuan mesti mundur sampai dua tindak, baru ia bisa berdiri tetap. Dari sini segera ketahuan kekuatan dari kedua pihak, ialah Tinsan Kang telah kalah satu urat. Maka juga, air mukanya lantas berubah menjadi merah sendirinya. Tong Lo Hie Jin Tan Cheng Po rangkap kedua tangannya. Si O Lo Su, kepandaianmu benar bukan kepandaian dalam cerita saja, ia kata, Aku Tan Cheng Po menyerah terhadap Kau Lo Su, apa sesudah ini kasu diberi. Pengajaran terlebih jauh padaku, dengan gunakan senjata. Sementara itu, Si O Che E Chuan telah kagumi lawan itu, kepandaian siapa ada beda daripada kebisaannya si pengemis tua dari Ban Chie San Chung, yang tadi ia tantang. Ia pun mengerti bahwa orang telah berlaku manis terhadap ia, karena kalau selagi ia mundur ia diserang terus, entah bagaimana jadinya. Tan Lo Su, aku berterima kasih untuk kebaikan kau, ia kata Lo Su hendak ajarkan aku ilmu menggunai senjata, terima kasih, Lo Su, aku bersyukur sekali pada kau. Dengan piebu persahabatan ini, kita orang akan peroleh kemajuan, halangannya tidak ada, Tan Cheng Po bilang. Mari, Lo Su, kita main-main pula beberapa geberak. Kau benar, Tan Lo Su, sahut Siao Che E Chuan. Biar bagaimana, Tin San Kang ada penasaran, maka kebetulan sekali, musuh tantang ia menggunai senjata, ia hendak mencoba sekali ini, akan rebut pulang muka terangnya. Dengan tidak tunggu sampai diminta, orang dari kedua pihak sudah lantas sangsurkan senjata-senjata dari masing-masing jagonya. Siao Che E Chuan bersenjata sebatang golok liong tau kau liam tu. Tapi Tan Cheng Po menyekal sepotong pedang pendek, cuma satu kaki delapan dim, dan gagangnya tidak lebih daripada dua kaki dua dim. Tubuhnya pedang ada bergurat-gurat, tanda dari besi dan wajah tulen. Di lain pihak goloknya Tin San Kang ada berat, panjangnya tiga kaki delapan dim, lebarnya empat dim, tebal belakangannya empat on. Ujung golok merupakan kepala naga, tubuhnya merupakan sisik naga, dan di belakang ujung golok ada ditambahkan dua pisau pendek dari satu dim setengah, yang beroman bulan, hingga senjata tambahan ini mirip dengan dua potong tanduk naga. Maka dapat dimengerti, yang golok itu tidak termasuk dalam kitab hal macam-macam alat senjata. Tan Cheng Po sudah dengar perihal golok istimewa ini, yang tajamnya pun luar biasa, karena itu, ia hendak uji itu senjata ini ada ketikannya yang paling baik. Kedua pihak sudah lantas bersiap, maka setelah masing-masing mengucapkan persilakan mereka sudah lantas pada bergerak. Dengan lintangkan goloknya di sebelah kiri, Xiao Chee Chuan bertindak ke kanan, akan mengitar. Karena ini, Tan Cheng Po lantas bertindak ke kiri, pedangnya ditekuk ke atas, ke belakang, dan tangan kirinya terangkat ke jidat. Sikapnya ini ada yang dinamai kuahou tengsan, atau manjat bukit sambil menunggang macan. Lagi sekali kedua pihak bergerak, lantas mereka berdiri berhadapan. Goloknya Xiao Chee Chuan sekarang sudah pindah, kepada tangan kanan, dan tangan kirinya menindih belakangnya golok itu. Ia maju pula setindak, senjatanya diayun. Ia bukannya membacok, hanya menusuk, ke jurusan muka. Tan Cheng Po berkelit ke kiri, tangannya dibarengi menusuk, ke katek kanan dari lawan. Atas ini, Tin San Kang mesti lekas menggesar ke kanan, tetapi supaya bisa kembali menyerang, goloknya disabetkan sekalian ke bawah, pada paha kanan. Dengan angkat kaki kanan ke kiri, Tan Cheng Po putar tubuhnya, menyingkir dari sabetan itu, tetapi waktu kaki kanannya injak tanah, kaki kirinya hanya tetap, melainkan terputar, ia jadi berada di samping lawan. Dari sini terus saja ia membacok, ke bebokong musuh, tubuh siapa telah terputar mengikuti sabetan goloknya tadi. Dengan loncat sedikit, Xiao Chee Coan selamatkan dirinya dari pedang, dengan kesebatannya, goloknya dipakai membabat pedang musuh. Tan Cheng Po tidak mau adu senjata, apapula akan kasihkan pedangnya dibabat. Selagi golok menyambar, ia tarik pedangnya itu, tetapi justru golok lewat, ia barengi menusuk pula. Ia berlaku gesit luar biasa lagi-lagi Xiao Chee Coan menjelat, dua tindak jauhnya. Ia putar tubuh begitu lekas kedua kakinya telah mengenai tanah. Ia merangsak pula, goloknya dikasih bekerja. Dengan pegang senjata yang lebih besar dan panjang, ia jadi terlebih berani. Ia tidak khawatir andai kata kedua senjata beradu. Tan Cheng Po, sebaliknya, tidak mau adu senjata ia unjuk ke gesitan tubuhnya, kesehatan tangan. Ia senantiasa menyingkir dari golok musuh yang besar dan berat. Sesudah berkelit, ia balas menikam iga kiri lawan itu. Karena ini, Tin San Kang juga mesti unjuk ke gesitannya. Segera juga Xiao Chee Coan perlihatkan ilmu golok ngohong toan buncu atau lima harimau memegat pintu, goloknya menyambar berkeredepan, anginnya menderuderu. Terima kasih telah menonton!